Nomor 17 Meminta Feli pada Rei tidak mungkin Ucap Tama membanting berkas di tangannya Laporan yang berisi kalau Felisa sudah menikah dengan pebisnis muda Reihan Wijaya bahkan saat ini menjadi rekan kerja Tama Apa saat kami bersama mereka sudah memiliki hubungan Felisa hamil anak Reihan Gumam Tama meremas kepalanya tidak mungkin dia bisa merebut Feli Karena Rei lebih segalanya darinya Cari tahu tentang Reihan Wijaya Kenapa dia bisa menikah dengan Felisa Ucap Tama pada orang kepercayaannya Tama ingin tahu mengapa mereka bisa menikah Dan kenapa pernikahannya tak dipublikasikan Tak butuh waktu lama Tama Mendapatkan laporan kalau Reihan memiliki kekasih yang sangat dia cintai Dan saat ini sedang berada di Paris menjalankan kontak kerjanya Reihan menikahi Felisa karena Felisa hamil anak Reihan Kenapa bisa hamil? Apa? Mereka berselingkuh dariku sewaktu Felisa masih menjadi istriku Reihan sudah memiliki kekasih yang dia cintai Kalau ini hanya kesalahan pahaman berarti aku bisa mengambil Felisa ku kembali Gumam Tama tersenyum Tama memberanikan diri menemui Reihan di kantornya Maaf apa anda sudah ada janji sebelumnya? Tanya bara menghentikan langkah kaki Tama Bilang saja pada bosmu aku Pratama ingin bertemu Ucap Tama Bara masuk ke dalam dan memberi tahu pada Rei kalau Tama ingin bertemu Silahkan masuk Anda ditunggu Pak Rei di dalam Ucap Bara mempersilahkan Tama masuk Apa kabar Tuan Tama? Kenapa anda menemuiku tanpa janji? Ucap Rei menyambut Tama aku tak ingin berbasa basi lagi Aku yakin kau sudah menyelidiki tentangku Kembalikan Feli padaku Rei Ucap Tama tegas Rei menarik sudut bibirnya seolah-olah mengejek Tama aku tahu kau sudah memiliki Kekasih Kau tak mencintai Felisa kembalikan dia padaku Dia tak akan bahagia denganmu Dari mana kau tahu aku tak mencintai Felisa Dia sedang hamil anakku Dan Felisa sangat bahagia saat ini Ucap Rei menatap Tama aku akan bertanggung jawab atas anak itu Itu anakku Tak akan aku biarkan satu orang pun menyentuhnya Ambil anakmu Kembalikan Feliku Ucap Tama kau yang meninggalkannya Hanya karena seorang anak dan sekarang kau memintanya kembali Istriku bukan barang yang bisa dibuang Dan dipungut kembali saat butuh Ujar Rei tegas lagi pula aku tak yakin Felisa akan mau kembali Padamu Lanjut Rei Tama mengeram kesal dengan ucapan Rei Sepertinya jalan baik-baik meminta Feli pada Rei tidak berhasil Tama lalu meninggalkan ruangan Rei Dia harus mencari jalan agar Rei memberikan Feli padanya R.C. pulang ke rumah Hatinya sedikit kesal karena Tama masih menginginkan Feli dan terang-terangan meminta Feli padanya Tidakkah Tama tahu kalau Feli sudah menghantui dirinya saat ini Mana Feli Big? Tanyanya Pada pelayan yang tiap hari mengikuti Feli Di taman belakang sedang berkebun Jawab pelayan tersebut Rei segera melangkahkan kakinya ke belakang untuk mencari Feli Rei memeluk Feli dari Belkang Perempuan cantik Itu tengah merangkai bunga mawarnya Au! Feli meringis saat duri bunga mawar tersebut melukai jari tangannya Feli tersentak karena pelukan mendadak dari Rei Maafkan aku Ucap Rei mengambil tangan Feli lalu Mengisapnya Kenapa pulang tiba-tiba? Tanya Felisa memperhatikan Rei yang sedang mengisap tangannya Merindukanmu Jawab Rei wajah Feli Merona seketika jantungnya saat ini seakan sedang berdisco Temani aku tidur Pintar Rei yang tidak biasanya minta ditemani oleh Feli Kau sakit? Tanya Feli Rei menggelengkan kepalanya Felisa mengikuti langkah kaki Rei masuk ke dalam kamar mereka Apa aku bisa melepaskanmu? Batin Rei memeluk Felisa dari belakang saat ini Perut Felisa sudah membesar Dia tak bisa tidur telentang Felisa menitikkan air matanya Aku mencintaimu Rei Aku kalah Bagaimana aku bisa melepaskanmu Dengan perempuan lain Batin Feli Rei memejamkan matanya Menghirup aroma tubuh Feli yang membuatnya tenang dan candu Mas Kenapa kau memblokir kartuku? Ucap Tari Marah saat Tama pulang ke rumah it Masih ingat pulang kau? Sindir Tama Mas Aku ini istrimu Bukan pembantumu Kembali kartuku Pekik Tari Justru karena kau istriku Seharusnya kau berlaku Sebagai seorang istri Bukannya seperti seorang jalang Yang membutuhkanku karena uang Marah Tama apa kau selama ini Memperlakukanku Sebagai seorang istri Tidak sadarkah kau saat Bercinta Dengan ku menyebut Nama siapa? Itu yang dinamakan Seorang suami Ucap Tari Karena beberapa Kali saat mereka Bercinta Tama Menyebut nama Feli Tapi saat ini Istriku hanya Kamu Tari Sudahlah Aku sudah muat Dengan rumah tangga ini Jika kau menginginkan Bella ambil saja Ceraikan aku Bukankah selama ini Kau hanya menginginkan Anak saja Pekik Tari Jika itu yang kau inginkan Baiklah aku akan Menceraikanmu Kembalikan semua Yang sudah aku berikan Padamu Jangan ada satupun Yang kau bawa Dari rumah ini Tegas Tama Tari Menyusun beberapa Pakaiannya Lalu pergi Dari rumah Tama Oke semua Balik lagi sama gue ya Video kali ini Gue akan bagikan Cara membuat komentar Di Google Play Store Langsung aja Ke caranya Kalian buka dulu Google Play Store Kalian Terus Pastikan kalian Sudah longin ya Atau masuk Di Gmail kalian Ke Google Play Store Kalau sudah Cari aplikasi Yang ingin kalian Komentarin Contohnya Whatsapp ini Terus Kalian Pilih Bintang ini ya Kalau Menurut kalian Bagus banget Kasih bintang 5 Kalau Bagus Bintang 4 Itu suka-suka kalian Ini hanya sebagai contoh Bintang 4 aja Terus Kalian masukkan Komentar disini Apa gitu Bagus Terus Posting Selesai Ini ya Ini ulasan kita Atau komentar kita Dari aplikasinya Kalian juga bisa cari Nah ini Di komentar ya Komentar gue Barusan disitu Caranya seperti itu Terima kasih Dan sampai jumpa Tidak Tidak